Seorang penumpang kapal feri rute pelabuhan Merak Banten menuju pelabuhan Bakuni, Lampung Selatan terjatuh ke laut. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 25 Juni sekitar pukul 11 WIB. Penumpang itu terjatuh dari atas kapal penyeberangan KMA Dinda Windu Karsa ketika akan bersandar di dermaga 6 Bakuni. Kejadian itu dilihat oleh beberapa penumpang kapal dan berteriak minta tolong kepada anak buah kapal atau ABK. Para ABK lalu melapor ke anjungan kapal untuk dilakukan pengamatan di sekitar perairan. Namun hingga pukul 11.22 WIB, mereka tak melihat tanda-tanda sosok penumpang yang jatuh tersebut. Kepala Pos Basarnas Bakuni, Denny Mezu mengatakan pihak Basarnas mendapatkan informasi terkait peristiwa itu sekitar pukul 11.40 WIB. Tim Basarnas Bakuni kemudian datang ke dermaga 6 dan langsung berkoordinasi dengan kapten kapal KMA Dinda Windu Karsa. Kemudian tim penyelamat yang terdiri dari Basarnas, Polairut, dan TNI Angkatan Laut langsung melakukan penyisiran di sekitar lokasi menggunakan kapal Basarnas Lampung dan rubber boat Polair. Lalu pada pukul 17 WIB, penumpang kapal itu ditemukan terlebih dahulu oleh nelayan di sekitar Pulau Dua dalam keadaan meninggal. Tim Basarnas pun langsung bergerak menuju lokasi dan melakukan evakuasi. Jenazah korban dibawa menuju rumah sakit Bob Bazar Kalianda. Dari informasi yang dihimpun, korban diketahui bernama Supardi, laki-laki berusia 54 tahun beralamat di Jorong Taratak Baru, Kabupaten Dermas Raya, Sumatera Barat. Menerjunkan satu tim lokasi dan melakukan pencarian yang sekiranya pukul 17.11 kita mendapatkan informasi dari nelayan yang sedang melakukan pencarikan menemukan jenazah di sekitar Pulau Dua. Kita tim yang tidak seberapa jauh dari lokasi penemuan jenazah, langsung menuju lokasi penemuan dan kita laksanakan evakuasi sekiranya pukul 17.16. Korban langsung kita bawa ke darat menggunakan rib dan selanjutnya dievakuasi menuju rumah sakit Bob Bazar Kalianda. Dari Lampung Selatan, Immanuel Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!